Tembakan merupakan salah satu teknik dasar dalam bermain bola basket di samping dribble dan layup. Era NBA modern juga lebih memanfaatkan tembakan tiga angka ketimbang mengejar tembakan dua angka. Shooting form atau cara menembak yang baik biasanya dilakukan dengan mengikuti aturan BIF atau kepanjangan dari balance, ice, elbow, dan follow through. Namun, beberapa pemain basket memilih untuk memiliki cara menembaknya sendiri yang malah dianggap tidak lazim di depan penonton. Terita basket kali ini akan membahas 10 form shooting terburuk dalam sejarah NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Marcus Camby Mantan pemain yang pernah mendapat penghargaan Defensive Player of the Year ini memiliki salah satu cara menembak paling lambat dalam sejarah. Namun, dibalik cara menembaknya yang aneh, pemain yang didraft di urutan kedua dalam first round pick di tahun 1966 oleh New York Knicks ini memiliki karir yang cukup fantastis. Dua kali NBA Defensive First Team dan mendapat empat kali NBA Blocks Leader. Fantastis! Jamal Wilds Pemain yang satu ini merupakan Hall of Famer. Yang mengejutkan, Ia sudah mencatatkan sekitar 15.000 poin dalam karirnya dengan menggunakan form shooting yang aneh ini. Ia juga pernah memenangkan cincin juara sebanyak empat kali dengan Los Angeles Lakers. Pemain yang lahir di Berkeley, California, dan tumbuh besar di Virginia ini pernah masuk dalam jajaran All-Star sebanyak tiga kali. Dua kali NBA Defensive Second Team dan menjadi Rookie of the Year di tahun 1975. Anthony Mason Pemain yang satu ini juga memiliki shooting form teraneh di dalam sejarah NBA. Offhand-nya atau tangan kirinya digunakan untuk mengarahkan bola, namun terlihat sangat aneh. Pemain ini merupakan salah satu panutan, karena pemain ini awalnya didraft di urutan ke-53 di ronde ketiga NBA Draft Pick. Namun, berhasil membuktikan bahwa semua orang salah akan dirinya. Pemain yang sudah meninggal di usia 48 tahun ini pernah masuk dalam jajaran NBA All-Star di tahun 2001, masuk dalam All-NBA Third Team di tahun 1997, dan menjadi NBA Sixth Man of the Year di tahun 1995. Kevin Martin Kevin Martin menembak bola dengan awalan gerakan yang sangat jauh dari kepala dan wajahnya, lalu menggerakkan kepalanya ke belakang. Terlihat seperti ia tidak menginginkan bola tersebut ya. Pemain yang didraft di urutan ke-26 oleh Sacramento Kings di tahun 2004 ini memang sudah pensiun, namun pernah memiliki karir yang menakjubkan, terutama saat bermain di tim pertamanya, yaitu Sacramento Kings. Di musim 2008-2009, pemain yang memiliki julukan Kmart ini mencatat rata-rata 24,6 points per game. Sayangnya, Kevin Martin sempat hampir menerima penghargaan Most Improved Player, setelah berakhir di nomor kedua di bawah Monte Ellis. Reggie Miller Ya, Reggie Miller Salah satu shooter terbaik dalam sejarah NBA ini memiliki cara menembak yang terbilang agak aneh. Pemain yang pernah mencetak 8 poin dalam 9 detik sudah tidak dilakukan lagi kehebatannya. Pemain yang besar di Riverside, California, dan tumbuh di keluarga olahraga gawan ini didraft di urutan ke-11 oleh Indiana Pacers di tahun 1987. Reggie Miller pernah masuk jajaran All-Star sebanyak 5 kali, masuk dalam 50-40-90 klub, 3 kali masuk dalam All-NBA Third Team, dan telah dipensiunkan dengan nomor 31 oleh Indiana Pacers. Joakim Noah Yang mengejutkan, Joakim Noah mencatat rata-rata 70% presentase free throw dengan form yang aneh tersebut. Pemain yang satu ini memiliki karir yang paling fantastis saat bermain di Thiago Bulls. Dua kali masuk dalam NBA All-Star, dan pernah masuk dalam jajaran All-NBA First Team di tahun 2014 bersama pemain-pemain hebat lainnya. Pemain yang sekarang membela Los Angeles Clippers di NBA Restart musim ini juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pemain lain. Kami sudah membahas tujuh kelebihan pemain NBA yang tidak dimiliki pemain lain di episode sebelumnya. Silahkan klik link di bawah untuk menonton ya. Michael Adams Selain karena cara menembaknya yang unik, pemain ini juga terkenal karena tinggi badannya yang terbilang sangat pendek di NBA. Dengan tinggi badan hanya 178 cm. Pemain yang masuk ke NBA di urutan ke-66 pada ronde ketiga NBA Draft tahun 1985 oleh Sacramento Kings ini juga memiliki karir yang tak kalah hebat dengan pemain lain. Pernah masuk dalam jajaran All-Star di tahun 1992 dan pernah mencatat rata-rata poin sebanyak 26,5 poin per game di musim 1990-1991 bersama Denver Nuggets. Bill Cartwright Pemain ini pernah memenangkan tiga kali cincin juara mencetak hampir 13.000 poin dalam karirnya dan masuk dalam jajaran NBA All-Star di tahun 1980. Pemain yang memiliki tinggi badan 216 cm ini didraft pada ronde ke-1 di urutan ketiga NBA Draft tahun 1979 oleh New York Knicks. Beberapa musim setelah ia pensiun Bill Cartwright memutuskan untuk menjadi asisten pelatih. Namun tak sia-sia keputusannya tersebut awalnya ia memulai karirnya sebagai asisten pelatih di bawah salah satu pelatih terhebat sepanjang masa yaitu Phil Jackson. Bill Cartwright berhasil menghasilkan tiga kali NBA Champion berturut-turut atau tripit bersama Chicago Bulls dalam karirnya menjadi asisten coach di tahun 1996 sampai 1998. Sean Marion Pemain yang satu ini memiliki cara menembak yang sangat aneh. Ia mendorong bola dan memiliki set point tepat di depan dadanya lalu melakukan quick release dengan sangat-sangat cepat. Pemain yang memiliki julukan The Matrix ini sangatlah atletis. Masuk ke NBA di tahun 1999 dengan urutan draft nomor tiga oleh Phoenix Suns membuatnya masuk dalam juzuran All-Star sebanyak empat kali di tahun 2003, 2005, 2006, dan 2007 serta memiliki karir points per game yang cukup fantastis selama karirnya di angka 15,2 points per game. Dengan shooting form yang aneh tersebut ia juga pernah merasakan cincin juara di tahun 2011 bersama Tirk Nowitzki dan Dallas Mavericks. Jangan lupa, Sean Marion juga masuk dalam daftar 7 kelebihan pemain yang tidak dimiliki pemain lain bersama dengan Coy Kim Noah. Jangan lupa nonton ya! Michael Keith Gilchrist Pemain terakhir yang masuk dalam list ini adalah Michael Keith Gilchrist yang sekarang sedang membela dan bermain di tim Dallas Mavericks. Ia terkenal dengan jumpshotnya yang aneh saat bermain di Charlotte Hornets. Kedua sikunya mengarah ke kiri sekaligus sebelum menembak. Sayangnya, karir pemain yang satu ini belum mencapai puncaknya. Meskipun didraft di ronde pertama urutan kedua oleh Charlotte Popcats di tahun 2012, pemain ini masih berkutat dengan banyaknya cedera yang melanda di akhir-akhir karirnya. 12,7 poins per game merupakan catatan rata-rata poins tertinggi dalam karirnya di NBA. Tepatnya di musim 2015-2016 di Charlotte Popcats. Itulah 10 pemain dengan shooting form terpuruk dalam sejarah NBA. Pemain-pemain tersebut dianggap tidak lasim karena berbeda dengan cara menembak pemain-pemain di era sekarang seperti Clay Thompson, JJ Reddick, James Harden, dan lain-lain. Meskipun memiliki cara menembak yang tidak lasim, mayoritas pemain dalam daftar tadi memiliki karir yang fantastis dan tak kalah hebat dari pemain-pemain lain. Kesimpulannya adalah meskipun Anda memiliki cara menembak yang aneh, jika hal tersebut nyaman, tetap pertahankan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Saya akan berjumpa di video lain lagi!